Yo, hello guys, welcome back to channel VGamers Disini kita bakal memulai petualangan baru di server PVX Official server guys Dan pastinya ini gratis buat kalian yang pengen join ke tribe kita, silahkan Dan buat catatan disini playersnya lumayan kejam-kejam ya guys Disini rakit gua dan beberapa temen-temen udah beberapa kali hancur Gara-gara diserang players lain atau di raid ya guys Dan kita juga disini bakal mencoba bertahan dan raid para players lain Wait, gua kayaknya ngeliat sesuatu baru masuk udah dapet hadiah amber nih guys Wow Oke disini kita mendapatkan 7 action amber Tapi disini kita juga lagi dikejar-kejar sama Terzino nih guys Oke, gua mau nyari tempat yang aman Oke dan disini kita sudah ditemenin oleh salah satu member atau temen kita yang dengan nickname President Dan buat kalian yang pengen join juga mabar sama kita silahkan cek di deskripsi guys Link ke grup WA kita Dan Sekarang kita bakal mulai aja langsung farming Disini si Presiden juga udah teming maskop ya guys Maskop Dengan level yang lumayan cetek Tapi gak apa-apa untuk di awal atau permulaan ini Is oke Dan disini gua juga baru level 7 Oh iya dan untuk info servernya ini nih guys Ini merupakan server casual Jadi kalau kita mati barangnya gak bakalan hilang Dan langsung saja kita arahkan si maskopnya untuk farming Oh iya dan untuk di episode pertama ini gua bakal mencoba ngerait para players lain yang bisa kita raid guys Dan pertama-tama gua bakal farming dulu untuk mencari bahan-bahan membuat rakit Oke biar kita bisa berjalan ke zona-zona PvP Dan Untuk catatan ya guys Disini zona PvP-nya timer atau clock Jadi berjalan seperti jarum jam Dan sebelum membuat rakit disini kita bakal membuat base sementara kita Biar gampang untuk naruh-naruhin Reso atau materialnya guys Yang udah kita farming ini Berhubung disini agak jarang sumber-sumber reso Jadi kita arahin aja si maskopnya biar farmingnya lebih terarah dan cepat ya guys Oke nah sekali lumayan dapat hasil farming dari si maskop Dan lanjut disini gua bakal melanjutkan perburuan untuk mendapatkan daging dan juga kulit nih guys Biar kita bisa membuat kasur dan beberapa item lain yang membutuhkan kulit Dan bisa kalian lihat ini mastercraft compound bow sangat memudahkan kita ya guys Sangat-sangat membantu untuk players yang baru main atau baru memulai survivalnya Kayak kita gini Oke disini gua bakal masak daging dulu guys Berhubung kita bakal kedatangan tamu Mabar rame-rame ya guys Tentunya kita bakal lapar nanti untuk berpetualang dan raid para players lain Kita bakal mencoba menjarah bareng-bareng biar kayak bajak laut Oke dan berhubung inventory gua mulai full Disini kita bakal crafting storage box Biar kita simpen semua hasil farming ini di box untuk sementara Disini kita juga bikin mortal and pastel Berhubung tadi kita udah farming daging Dan juga si maskop udah mengumpulkan banyak blackberry atau berry-berry hitam guys Jadi kita bakal membuat narco untuk membuat trang arrow Yang bakal memudahkan kita untuk taming dino-dino Yang bakal membantu kita di petualangan nantinya guys Oke disini gua sambil nungguin ya guys Soalnya tadi katanya masih ada yang mau join ke tribe kita Jadi kita open member tribe ya guys Open anggota buat kalian yang pengen join silahkan Tapi syaratnya harus aktif guys Soalnya ini adalah server pvx Pvx pvpnya timer Setiap pvp lewat gua jamin rakit kita bakal hancur Jadi gua butuh member yang aktif untuk memindahkan rakit kita ke zona yang aman Dan disini kita lanjutin perguruannya guys untuk farming daging dan juga kulit Soalnya kita bakal membutuhkan banyak spoiler atau daging busuk untuk membuat narco Oh iya dan kemarin banyak banget yang nanya-nanya ya guys Gimana bang cara bikin daging cepat busuk atau cara cepat bikin spoiler meat Dan gua kasih tau sekali lagi itu gak bisa guys Kalau untuk di mobile gak bisa sama sekali Jadi kita cuma bisa meletakkan daging tersebut di dalam kotak atau storage box Dan kemudian kita tungguin biar dia busuk dengan sendirinya Oke disini gua sambil ngerjain misi ya guys Biar kita cepat mendapatkan xp dan naik level Oke ini dia misi pertama kita less naked Yaitu membuat pakaian dari bahan fiber Nah misi sukses dan kita mendapatkan hadiah sepatu burik Dan ternyata di server ini ada players indo lain yang udah cukup lama main disini guys Dengan nickname Kang Sate Ada players Cina Barbar yang nyamperin kita guys Oke DCD kita udah ngumpul si Kang Satenya ternyata udah level 97 guys Wow gokil juga di players Udah tua banget kayaknya guys main disini Langsung aja kita invite ke tribe kita guys Ini juga ada players baru si Kavaze Oh dan ternyata si Kang Sate gak mau join Katanya udah punya server apa tribe sendiri dan mau main solo guys Oke it's okay Kita cukup aliansi aja kalau yang gak mau join tribe Ini si Kavaze dari grup WA tadi katanya mau join langsung kita invite Si players Cina Barbar gak tau ngomong apa Kayaknya mungkin dia minta di invite Tapi gak bisa guys soalnya ini tribe khusus untuk players indo dan khususnya untuk para subscriber VGamers Oke dan sekarang saatnya kita survive Ternyata si Kang Sate ngasih gue beberapa item kita coba cek Wow ternyata disini beberapa senjata askendan dan juga apa ini Malah diambil sama si Kavaze tapi it's okay lah Wow ternyata dia ngasih baju yang dia pakai tadi guys Oke thanks banget buat si Kang Sate dan ini juga member baru join lagi si Inspired Ini players indo adek gua ya guys Dijatuhin lagi sama si Kavaze ternyata kita dikasih beberapa item senjata askendan Kemudian juga baju flag dengan armor yang lumayan kuat nih guys Mantul banget Dan ini helm riot gua dapet dari claim hadiah Primalpa sebulanan Oke mantul lumayan buat armor perlindungan diri nih guys Oke mantap Dan berhubung semuanya udah pada ngumpul kita langsung aja survive atau farming Kita bakal membuat rakyat gua udah gak sabar untuk ngeright para players lain Dan pertama-tama gua bakal balik ke base dulu bareng-bareng White wait wait ternyata base yang kita bangun tadi bareng si presiden ternyata udah hancur guys Gokil ini server barbar banget Cuma ditinggal beberapa jam udah langsung hancur Soalnya tadi gua sempet offline dulu kemudian gua on lagi pas ketemu sama si Kang Sate guys Dan ternyata disini base-nya udah hancur guys parah Makanya disini gua bakal coba buat rakit base biar kita bisa berpindah-pindah tempat Dan disini kita lagi-lagi mencoba untuk membuat base sementara kita nih guys bareng-bareng tentunya biar lebih cepat Dan singkat cerita setelah sekian lama farming dan juga leveling akhirnya kita disini udah bisa untuk crafting rakit guys Langsung aja kita building rakitnya Oke disini kita cek si presiden lagi membangun rakitnya guys Oke saya tahu building rakitnya gua lihat dia sepertinya udah paham dengan teknik untuk merendahkan foundation rakit Oke kita juga udah pernah review tekniknya di video New Survivor yang building rakit itu guys Oh iya disana gua juga udah share tips untuk membuat ujung rakit yang lancip Dan tentunya lebih rapi guys Lebih keren Kalian cek aja di beranda channel VGamers Nah sip disini foundationnya udah lebih rendah daripada rakit Jadi kita bakalan gampang untuk mengendarai atau menunggangi rakitnya ya guys Coba kalian bayangin kalau misalnya fondasinya lebih tinggi itu bakalan susah banget kita buat naikin rakitnya Oke dan saatnya sekarang kita pindahin semua resource yang ada di base sementara ke atas rakit Dan gua bakal bakar metal dulu soalnya kita membutuhkan metal ingot untuk membuat storage cheese Atau kotak harta karun ya guys ini buat penyimpanan dan isinya tuh lebih banyak guys dibanding kotak yang biasa Dibanding lemari juga lebih banyak kotak cheese ini guys Kalian bisa membelinya di bagian shop Dan singkat cerita disini rakitnya udah jadi nih guys Dan langsung aja kita berpetualang untuk menjajah di zona PvP Oke dan akhirnya inilah pendaratan pertama kita di zona PvP guys Langsung kita ratakan Berhubung kita gak punya basoka jadi kita Pakai senjata ala kadarnya buat nyolongin barang-barang atau item yang ada di inventory Para players-players lain ini guys Oke ini kita udah di zona PvP Langsung aja kita coba cari apa yang bisa kita ambil Waduh parah guys Gua salah tusuk malah mati si Kavaze Gua selamatin dulu nih inventory-nya Tapi gak apa-apa kita di rakit udah ada kasur ya guys Jadi dia bisa respawn di atas rakit Oke disini gak ada apa-apa Langsung kita cari di lokasi lain Kita coba cari base-base lain Yang ada inventory-nya guys Mungkin seperti storage Kemudian mortal and pastel Ataupun smithy Kita bisa ngambil isi di dalamnya Nah ini pendaratan kedua kita Disitu tadi gue sempat ngeliat adalah smithy Dengan base kecil langsung aja kita cek ke TKP Kita serbu bareng-bareng guys Oke ini dia base kecil yang ditempatkan tersembunyi dari pinggir pantai ya guys Kita langsung hancurin aja Siapa tau kita mendapatkan beberapa resource Ya mudah-mudahan kita dapat narco di dalam mortar ini Oke kayaknya lebih cepat menggunakan pick Nah udah hancur nih guys Kita coba cek Oh ternyata cuma batu dan arang Disini ada smithy kita hancurin juga Oke para member belum datang Gue langsung di hancurin aja sedikit-sedikit Oh iya hati-hati jangan sampai kena temen guys Soalnya bisa ngekill Soalnya ini adalah zona PVP Nah sedikit lagi guys Hancur oke Wait ternyata isinya kosong Kampret Langsung aja kita hancurin juga Ini metal 4G Siapa tau kita bisa mendapatkan metal Kita hancurin bareng-bareng Anjay lagi-lagi si kafaze kena tusuk Abang gua guys Gokil gokil Ini zona PVP Emang bahaya banget Temen sendiri pun juga kena guys Kita harus lebih waspada Oke ini udah hancur Langsung kita cek Wow ternyata isinya Metal ingot 46 biji Lumayan Langsung aja kita angkut ke kapal guys Tapi inventory gua kepenuhan Gua buang aja sedikit Yang gak penting Oke kita suruh Angkota buat ngangkutin Si krokol itu tadi Lumayan Sarkol ya guys Sarkol atau arang Lumayan buat bikin Peluru Kita soalnya membutuhkan Untuk bahan bakunya Oke dan lanjut Kita cari Base-base lain Yang bisa kita jarah Nice Di depan ada beberapa base Kita langsung cek aja Oke disini ternyata udah banyak yang pada jebol guys Kayaknya udah bekas dimalingin sama players lain Oke ini ada mayat Kita coba kill Siapa tau kita dapat item Oke good Wow ternyata kosong guys Kita coba hancurin yang ini Waduh parah guys Ini anak main serobot aja Jadinya mati tiga kali Gokil guys Gokil parah Ancas Oke langsung kita cek Oh ternyata cuma Beberapa telur guys Oke item yang tidak begitu menarik Kita langsung aja Cari Tempat-tempat yang lain Oke Kita coba cari Disitu ada Gue liat orang lagi Dikejar-kejar Sama Terizy Gue coba bantuin aja ya guys Kita bantuin Waduh dia malah nyerang gue guys Kampret nih anak Kampret Gue cek Ini kayaknya Oh ternyata ini Players India yang dari tadi ngebawel guys Dia di chat global dari tadi Minta join Tapi gak kita respon Oke kita kill aja lah Biar dia gak ngebawel lagi Kita cek inventory-nya Kosong Yaudah kita lanjutin aja Disini ada Terizino Lumayan buat kita ambil dagingnya Dan kulit Lanjut kita coba cari-cari base lain Disini juga udah mulai gelap White itu di depan ada Sebuah base kecil Kita langsung coba cek aja Oke ini masih zona pvp Bisa kalian lihat Di pojok kanan bawah Tulisannya pvp Oke stop Langsung kita serbu White Disono ada raptor Kita coba kill dulu guys Yaudah dia Udah jauh Kita biarin aja Kita coba langsung cek Base-nya Dan ternyata ini Bekas jarahan orang guys Udah bekas jarahan Dan kita lanjut Coba cari base lainnya Itu yang di depan Gue coba cek Disono juga lagi ada Terizino Kita harus tetap hati-hati Oke ini dia Kita langsung cek Ternyata cuma base kosong Oke kita coba cek Base kayu kecil ini Gokil itu rakitnya Ngebut amat Dan ternyata Lagi-lagi kosong Dan ini udah merupakan Ujung dari zona pvp Kita langsung pulang aja Soalnya berhubung Udah malem juga Dan kita udah menjelajahi Seluruh pantai Di zona pvp Oke berhubung Zona pvp-nya Sistem clock Jadi dia bakal Terus berjalan Oke dan sekali lagi Buat kalian yang pengen Join dan mabar Baring kita di server Gratisan Silahkan cek Di deskripsi Link menuju Ke grup WA kita guys So please don't go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax